Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kembali di vlog saya Konten kali ini saya di hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024 Pada pukul 9 Saya menginformasikan Bagaimana situasi dan kondisi Di stasiun bus padarang 24 Selamat menonton dan semoga Liburan ini bahagia Saya sudah sampai jam 9.21 guys Di padarang Stasiun bus Dan nampak juga Para Penumpang saat ini juga Ramai Untuk di kesempatan libur Akhir pekan ini Terutama di kemarin juga Jumat Sabtu, Minggu Ini akan rame guys Karena memang Libur Panjang ini Dan ini guys Untuk para penumpang Untuk para penumpang Saat ini juga sudah Bersiap-siap guys Di sekitaran Pintu keberangkatan Dan Pintu kedatangan guys Itu dari mulai Timur Sampai ke barat juga Penumpang saat ini rame Oke kita Lihat ke atas guys Bagaimana Kondisi Di atas Apakah rame Dan Untuk Bis Yang ada di luar juga Sudah rame Untuk nampak Di seberang Jalan ini juga Banyak sekali Bis Pariwisata Yang akan Membawa penumpang Ke tempat tujuannya Masing-masing Baik minibas Maupun Bas yang Besar Dan Ini rame Sekali guys Oke kita Lihat ke atas Bagaimana Kondisi Di atas Kondisi Saat ini Untuk Pintu kedatangan Dan Pintu keberangkatan Dan Saya akan Berjanji Tidak akan Putus asa Dalam Membuat Konten ini Karena memang Ini penting Sekali Guys Apakah Nanti Menjadi Dokumen Atau Apa Semacam Arsip Maupun Nanti Dibuka oleh Anak cucu kita Wah Ini Dulu Kita pernah Punya Kereta cepat Kesidi Pada Arang Bandung Barat Dan Suatu saat Duga Seratus Tahun Seribu Tahun Kedepan Mungkin Kereta ini Bisa terbang Siapa tahu kan Dulu kan Hanya Berapa Kilometer Perjam Sekarang Sudah Berubah Menjadi Banyak Kecepatannya Sekarang Menjadi 350 Kilometer Perjam Nah Ini Suasana Di Hari Sabtu Ini Meluber Pengumpang Sampai Keluar Artinya Juga Peminat Dari WUS Ini Juga Terus Bertambah Tidak Pernah Sepi Penumpang Dan Itu artinya Bahwa Kita Harus Bangga Terhadap Sebuah Perubahan Terutama Kereta cepat Ini Oke Nampak Di Depan Sudah Terlihat WUS Akan Memberangkatkan Penumpang Dari Padarang Menuju Halim Oke Ikuti Saja Terus Keseruan Di Hari Sabtu Ini 943 Dari Halim Tiba Di Padarang Nah Ini Kangus Sudah Tiba Di Padarang Ini Akan Membawa Penumpang Dari Halim Menuju Padarang Dan Nanti Tujuan Terakhir Adalah Di Tegal Luar 1221 Kedatangan 943 Sudah Tiba Di Stasiun Padarang Bandung Barat Dan Nampak Penumpang Begitu Banyak Karena Hari Ini Halim Sabtu Minggu Dan Dari Mulai Jumat Kemarin Sudah Ramai Penumpang PUS Sudah Tiba Dari Padarang Menuju Bandung Barat Menuju Padarang Dan Ini Akan Meneruskan Perjalanannya Baik Wisata Di Bandung Raya Dan Sekitarnya Gaf PEMB Sampai Adalah PEMB 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 Sampai Terima kasih 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 Terima kasih